Kita ingin informasi selanjutnya saudara dalam kesaksiannya hari ini Eliezer menerangkan perihal perintah penembakan Yosua yang dilakukan oleh Ferdi Sambu. Persiwa penembakan Yosua yang terjadi di rumah Durantiga telah dirancang oleh Ferdi Sambu dengan menyuruh Eliezer untuk melakukan penembakan. Sambu beralasan Yosua telah melakukan pelecehan terhadap istrinya. Baru dia bilang, sudah mengatakan saya dia, dia sudah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang keranya bajunya yang mulia, dia bilang, gak ada gunanya pengkat saya ini kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia, serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, bapak nangis tapi marah emosi, jadi habis ngomong berhenti nangis lagi. Saya bilang, sudah, pokoknya saya sudah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia, dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Baru dia bilang, begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke bapak kan, bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh Yosua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, gak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan, tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saat perbincangan Sambu dengan Eliezer soal rencana penembakan Yosua, Sambu menyebut, lokasi penembakan telah ditunjuk, yakni di rumah Durian Tiga. Baru dia bilang gini, jadi gini cat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Yosua. Terus, ibu teriak, kamu respon, terus Yosua ketahuan, Yosua tembak kamu, kau tembak balik Yosua, Yosua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget ya mulia. Ya. Terima kasih.